Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai Apakah yang disebut dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah apabila salah satu variabelnya atau salah satu faktor bertambah Maka faktor atau variabel yang lain juga bertambah Juga sebaliknya apabila salah satu faktor atau variabelnya berkurang Maka salah satu variabel yang lain juga berkurang Sekarang kita coba lihat contoh yang pertama Seorang pekerja batako dapat membuat batako sebanyak 240 batako dalam 4 hari Berapakah batako yang dihasilkan dalam 7 hari? Sekarang kita jawab pertanyaan tersebut yaitu dengan cara perkalian silang Di sini hari yang kita buat adalah hari dan batako Di sini ada 4 hari dan 240 batako Lalu di sini yang ditanyakan adalah 7 hari Di sini X Maka di sini 4 X sama dengan 7 kali 240 Di sini kita bagi 4 1 240 kita bagi 4 Di sini 60 Jadi hasilnya adalah 60 dikali 7 Jadi hasilnya adalah 60 dikali 7 420 Atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua yaitu langsung saja 240 Kita bagi dengan 4 Di sini hasilnya adalah 60 Lalu kita kalikan dengan 7 hari Sama dengan 420 Sekarang kita lihat contoh yang kedua Seorang pembuat kue dapat membuat kue sebanyak 180 kue dalam 6 hari Berapakah kue yang dihasilkan kalau 4 hari? Di sini ada hari Itu 6 hari 180 Lalu di sini ada 4 hari Dan X Sekarang jawabannya adalah 6 X Sama dengan 4 kali 180 Di sini kita bagi 6 Hasilnya adalah 1 Sama dengan 6 30 Jadi di sini jawabannya adalah 4 kali 30 120 Jadi yang dihasilkan dalam 4 hari adalah 120 Atau Dengan cara yang kedua yaitu 180 Kita bagi dengan 6 Di sini hasilnya adalah 30 Lalu kita kalikan dengan 4 hari Sama dengan 120 Jadi Kue yang dihasilkan dalam 4 hari adalah 120 Kue yang dihasilkan dalam 4 hari adalah Kau yang dihasilkan dalam 5 hari adalah